Hai, apa kabar? Ya, oke, jadi pada video kali ini saya mau bahas mengenai iPhone 12 mini untuk tahun 2022. Jadi, iPhone ini tuh banyak banget yang nungguin reviewnya untuk dipakai di tahun 2022. Bahkan, ada satu subscriber saya yang rutin nanyain kapan review iPhone 12 mini ini di setiap saya publish video di YouTube. Oke, here we go. Sekarang saya bakal bahas mengenai iPhone 12 mini ini yang setelah saya gunakan selama lebih kurang sekitar 2 minggu kebelakang di tahun 2022 ini. Oke, jadi unit iPhone 12 mini yang saya pakai ini adalah unit pinjeman dari kamar gadget. Mereka adalah salah satu toko yang menjual spesialis produk-produknya Apple, terutama iPhone. Untuk iPhone 2 yang mereka jual, ini mereka tuh berani jamin kalau unit yang mereka jual adalah bukan unit hasil rekondisi. Dan juga mereka ada ngasih garansi 12 bulan untuk setiap unit iPhone yang kalian beli dari mereka. Dan sebulan pertamanya itu adalah garansi one-on-one replacement. Artinya, jika dalam waktu sebulan pertama HP-nya rusak, itu bakal langsung diganti dengan unit yang lain. So, buat kalian yang mau kepo dengan kamar gadget, semua link marketplace dan juga link sosial medianya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang mungkin belum relate dengan judul video ini, Jadi, waktu 2020, iPhone 12 mini ini digadang-gadang bakal jadi iPhone yang paling laris di antara iPhone 12 series lainnya. Karena katanya bakal banyak orang yang akan nostalgia dengan iPhone yang punya ukuran kecil dan juga bodinya tuh mengotak. Eh, tapi ternyata di Februari 2021 malah keluar rumor bahwa iPhone 12 mini ini bakal listop produksinya karena penjualannya yang buruk. Dan akhirnya, di Juni 2021, iPhone 12 mini ini beneran di-discontinue. Gimana nggak? Untuk varian terendah, yang ini di 64GB, iPhone 12 mini saat itu pertama kali di-launching punya harga yang sangat mepet dengan iPhone 12, yang ini selisih sekitar 1 jutaan aja. Dan tentunya iPhone 12 menawarkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan iPhone 12 mini, yaitu layarnya lebih gede, lebih puas lah ya dipakainya, terus baterainya juga yang pasti ini lebih besar. Tapi di pertengahan 2022 ini ceritanya udah lain ya, karena iPhone 12 mini ini jadi salah satu iPhone yang sangat banyak diincar oleh orang-orang. Terutama buat orang yang punya dananya tuh nggak begitu banyak untuk membeli sebuah iPhone. Kalau kita lihat di marketplace, iPhone 12 mini itu bisa terjual ratusan unit ya, satu tokonya. Yang tentunya penyebabnya karena iPhone 12 mini ini harganya udah lumayan terjangkau. Umumnya iPhone itu bakal terpangkas harganya sekitar 50% ketika usianya ada di 2-2,5 tahun. Tapi iPhone 12 mini ini udah terpangkas 50% bahkan sebelum 2 tahun. Kalau dicari, iPhone 12 mini untuk unit intern ini dijual di rentang harga 6,5-7 jutaan. Nah tentunya dengan budget segini mulai banyak ya orang melirik, karena ya dengan budget segini kalian udah bisa dapetin iPhone yang punya konektivitas 5G. Artinya iPhone 12 mini ini bakal masih awet lah ya, dan future proof di Indonesia. Sedikit catatan buat kalian yang sedang ngincar iPhone 12 mini ini karena konektivitas jaringan 5G-nya. Nah untuk saat ini, setidaknya di Juni 2022, konektivitas 5G di iPhone 12 mini hanya untuk unit-unit yang resmi iBox ya. Untuk unit yang inter ini belum ada konektivitas 5G di Indonesia. Kemungkinan ini karena perbedaan 5G band yang dipakai di Indonesia sama di luaran negeri sana. Nah saya nggak tahu apakah ke depannya nanti provider itu bakal meluaskan si jaringan band dari 5G mereka, sehingga si iPhone 12 mini inter ini bakal dapet juga atau nggak. Saya masih belum tahu ke depannya seperti apa. Terus terlebih lagi kalau urusan software, update iPhone mah udah bisa dibilang sangat panjang ya. Kalau dihitung dari perilisannya 2020, artinya minimal iPhone 12 ini masih bisa dipakai sampai 2025. Itu masih bakal dapet update. Selain itu, kalau kalian cari di pasaran saat ini, iPhone 12 mini punya harga yang mepet sama iPhone 11 Pro, yang mana konektivitas 5G jadi sebuah keunggulan buat iPhone 12 mini dibandingkan iPhone 11 Pro. Terus untuk urusan layar, meskipun ukuran itu sangat kecil ya, kualitas layar di iPhone 12 mini ini bisa dibilang sangat bagus. Secara panel yang dipakai itu Super Retina HDR, a.k.a. layar OLED, support HDR10, dan juga Dolby Vision. Nah untuk resolusi sih emang Full HD aja. Tapi secara ini kan layarnya kecil ya, jadi piksel-pikselnya tuh rapat banget. Dan bikin kelihatannya iPhone 12 mini itu layarnya tuh tajem banget. Untuk saya pribadi, nikmatin konten multimedia kayak nonton film gitu, nggak ada masalah ya di layar sekecil ini. Cuman yang bikin agak sedikit susah adalah pas dipakai buat ngetik. Untuk ukuran saya yang jaringnya tuh gede-gede, ngetik di iPhone 12 mini ini jadi rewan typo. Oh iya, buat kalian yang ngarepin scrolling-scrolling mulus ya, di iPhone 12 mini ini, ya kalian ngarepinnya kejauhan. Mungkin di 2020 iPhone tuh belum kenal teknologi yang namanya High Refresh Rate. Lanjut kalau ngomongin performa, sebetulnya saya tuh nggak perlu ngomong banyak ya di sini. Secara chipset Apple Bionic A14 di iPhone 12 mini ini masih sangat powerful. Multitasking harian ini masih sangat kerasa gesit banget. Dan saya juga nggak bakalan bahas performa gaming di sini, karena lagian siapa sih yang bakal main game serius di iPhone 12 mini yang layarnya sekecil ini. Kayaknya tuh orang kurang kerjaan banget. Lanjut ya, buat kamera, iPhone 12 mini ini sih cuma pake 2 kamera doang di belakang, yakni kamera utama sama ultrawide, bukan iPhone boba. Tapi lagian untuk kalian para user iPhone Pro series, yang iPhone boba itu, seberapa sering sih kalian pake kamera tele 2x zoom sama LiDAR sensornya di penggunaan harian. Saya yakin yang menggunakan fitur tersebut hanya sedikit orang aja. Untuk hasil foto iPhone 12 mini, ya seperti pada iPhone umumnya aja ya, yang punya warna natural, terus hasil fotonya tajam, dan dynamic range-nya yang cukup luas. Buat orang yang nggak terlalu suka dengan foto yang over processing, biasanya bakalan suka dengan hasil foto di iPhone 12 mini ini. Dan kalau ngomongin soal video, udahlah ya, saya nggak usah ngomong banyak, karena ini adalah senjata utama para Apple fanboy untuk menghina brand-brand lain. Bisa Instastory dengan mulus nggak tuh di Android? Ya, karena di iPhone Instastory-nya emang mulus sih. Terus terakhir, bagian yang paling banyak dikhawatirkan orang ini adalah di bagian baterai dari si iPhone 12 mini ini. Secara baterainya kan cuma 2200 mAh aja, yang kalau dipikir-pikir bisa apa sih pake baterai sekecil ini di tahun 2022. Tapi kalian salah sangka, ini tuh Apple coy, yang punya efisiensi yang sangat bagus di UI-nya. Nih, saya ambil data dari review pertama saya tentang iPhone 12 mini di 2020, yang kondisi HP-nya tuh bener-bener baru. Saya coba cabut charger sekitar jam 7 pagi, ini saya pake full seharian, itu bisa bertahan sampe jam sekitar 9 malem gitu. Dengan screen on time dapet di 5,5 jam. Hasil segitu menurut saya udah luar biasa irit untuk sebuah HP dengan baterai kapasitasnya 2200 mAh aja. Dan untuk iPhone 12 mini yang sekarang saya pake ini, kondisinya baterainya ini masih original, dan ada di battery health sekitar 91%. Saya coba ngecas cabut charger sekitar jam 10 pagi, ini baru habis di besoknya lagi sekitar jam 11 pagi. Artinya ini udah lewat dari 24 jam. Screen on time-nya agak sedikit turun, sekitar 5 jam aja. Oke, segini dulu untuk pandangan saya mengenai iPhone 12 mini ini dipake di tahun 2022. Dengan range harga sekitar 6-7 jutaan, iPhone 12 mini ini bisa dibilang sangat menarik. Tapi dengan catatan, kalian nggak terlalu masalah dengan ukuran layarnya yang kecil. Selebihnya iPhone 12 mini ini bagus. Ya, chipsetnya ngebut, terus ya ini Apple UI-nya bagus, terus juga kameranya ini masih tergolong oke, dan juga kalau kalian beli yang unit X iBox itu sudah pasti 5G ready. Oke, segini dulu aja untuk pembahasan saya mengenai iPhone 12 mini ini di tahun 2022. Dan kalau kalian berminat dengan iPhone 12 mini ini, semua link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye. Terima kasih.